Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Apa kabar kali ini hari ini? Semoga sehat selalu ya Bahagia selalu dan di mudah Setelah usahanya dan cita-citanya Semoga akan tercapai dan seginya Semoga tanda seluruh Tuhan Jadi kali ini saya mau bikin lagi video Yaitu mungkin kemarin-kemarin Saya sudah bikin tentang saham Kali ini juga saya mau melanjutkan Video saya kemarin tentang investasi Di urun dana crowdfunding Atau namanya ini suku ya Kalau suku ini lebih mirip Ke obligasi namun Suku ini yang saya bahas tentang Suku syariah Yaitu kalau suku di obligasi Membahas tentang Surat utang ya Kalau di suku ini surat penyataan Atau sertifikat kepemilikan Jadinya begitu Jadi suku ini disini Membahas tentang Syariah ya Saya membahas disini tentang suku syariah Jadi disini saya mengambil dari Pengertian suku dari OJK ya Dari sikap ibuangmu OJK Godraidi Jadi Suku ini apa gitu ya Jadi pengertian suku menurut dari OJK ini Disebut juga obligasi syariah ya Adalah suatu surat baharga Jadinya panjang Berlaku prinsip syariah Yang dikeluarkan Imitan Kepada pemegang obligasi Syariah yang mewajibkan Imitan Untuk membayar pendaftar Kepada pemegang obligasi syariah Berupa hasil Mardin atau Pi Serta membayar kembali Dana obligasi pada saat Jatuh tempo Jadi disini Disikapi di suku Merupakan obligasi syariah Yaitu Surat baharga jadinya panjang Yang berdasarkan Sertif syariah Ada dua jenis suku Yang bisa dibeli Perorangan Suku retail Dalam suku tabungan Ya kita kira begini Di Websitenya Sikapi uangmu ini Diari OJK Jadi begini cara Hitung-hitungannya Kira-kira ya Dari OJK Men simulasi Kayaknya begini Dan ada yang begini juga Jadi hitungannya bisa dilihat disini Jadi kalau mau disini Bisa Maka disini Saya Ada website Jadi ini kan Tentang teori Suku syariah Terus saya mau belinya Itu dimana Ini kan kalau Mau investasi Saya mau investasi Suku ini Atau mau beli Suku ini dimana Disini ada 6 LBS urun dana Yang spesifikasi Nyaman dengan urun dana Kita bisa daftar Sebagai investor Atau Sebagai Untuk Mengajukan dana Jadi kalau Untuk lebih jelasnya Mungkin disini Website-nya Ini ada di youtube Tentang LBS TV ini Bagaimana ya Ini penawaran sukunya Dari CPAPT apa saja Disini ada Tentang bagaimana Hukumnya Dijelaskan Ada ustaz juga Yang menjelaskan disini Penawaran saham Menawaran suku Jadi kalau kita disini Di LBS urun dana ini Ada prinsipnya Sebagai investor Atau Yang mengajukan dana Jadi ibaratnya begini Kalau saya punya perusahaan Dan saya lagi butuh dana Jadi saya menawarkan Kepada Para investor Malu tidak Itu dalam Pekerjaan ini Nanti ada untungnya Atau Saya ini Tidak punya perusahaan Tapi saya bisa Punja modal Untuk melakukan investasi Di sini juga bisa Jadi kalau Untuk lebih lanjutnya Pahami dulu Tonton semua ini Bagaimana sih Prinsipnya Lalu disini Setelah ini Sebagai macam Mungkin ada Bagaimana Malahnya Bagaimana hukumnya Disini juga Dijelaskan Lalu Disini Kita daftar Di Website Jadi disini Saya bertindak Sebagai investasi Karena saya tidak Punya perusahaan Atau apa Disini Saya daftar Sebagai investor Gitu ya Jadi Kenyamanan Dalam Bersibat Dilebas Fokus hanya Memilih Bisnis halal Jadi Disini Putrirawi LBS Memilih Bisnis halal Ya Asya berkah Dan akar yang syarih Dalam pengelaman Gita Tersahanya Insya Allah Lebih didokong oleh Insya muslim ini Yang amanah Dalam Kewajibannya Jujur Dalam berkata Bertindak Sehingga menjadi Lembaga kepercayaan Bagi pemodal Dan penerbit Jadi disini Tip-tip Investasinya Memiliki Sebelum beramal Jadi ini Perlu dipahami juga Jadi setiap Kita mau investasi Itu perlu Pahami ilmunya dulu Jadi disini Kita cari Yang aman Serta menguntungkan Tanpa riba Goror Dan dolim Jadi Kalau kita Islam ini Untuk investasi itu Kita harus Kerja Mau malahnya Tanpa riba Tanpa goror Tidak jelas Goror itu Tidak jelas Dan dolim Menjolomi orang lain Tidak jelas Penjual penerbagaan Ini juga bisa Pengajuan penerbagaan Ini bisa Penjual penerbagaan Ini disini Maksud Minis-minis terbaru Ini adalah Yang sebelumnya Sudah Mengajuan penerbagaan Disini Dan juga Sudah Terpenuhi Pembiayaan Ini kalau Sudah terbuka Disini Bisa Melakukan Kalau belum Penuh Nanti ini Bisa Disini Bisnisnya akan datang Bisnis Seperti listing Ya ini Sebelumnya Saya pernah bahas Tentang yang Group funding Seperti ini Yang di platformnya Sovic Disini Di LBS Sekiranya Bisa dilihat Bisa dipilih Yang mana Maunya Jadi Saya mau Karena saya Belum Pernah yang disini Saya mau coba Ya Saya mau coba Ini perlu diperifikasi email dulu Jadi Pada proses Pendaftaran ini Mereka memberikan Perifikasi email Perifikasi email Setelah diperifikasi Kedua email Ada Password yang harus dibikin Dan juga Kode Tp yang akan dikirimkan Jadi setelah Daftar Sign Ini masuk Terima kasih telah menonton Jadi disini Belum ada Seperti Biasanya Disini Ada deposit Menerikan dividen Saldo 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 Jadi investor Kalau Jangan Pendanaan Belum ada Bisnis Ini bisnis Sekini Semuanya Sedang Penuh Tidak Belum ada Yang Bisa Dilakukan Untuk Pendanaan Kalau Ini terbuka Biasanya Kita bisa Langsung Jadi saya Belum Jadi Oke Kira-kira Beginilah Tempilan Dari LBS Rundana Nanti Kalau Ada Bisa Melakukan Investor Disini Coba Dulu Sekarang Ini Belum ada Dan Juga Propium Saya Belum Selesai Pada Selanjutnya Kita Bikin Lagi Video Tentang Bagaimana Inflasinya Disini Untuk Lihat Yang Sebelumnya Saya Pernah Bikin Yang Di Propium Sofik Ada Disini Bisa Disini Juga Yang Ini Sama Kira-kira Seperti Ini Urundana Digital Jadi Ini LBS Nama Yang Ini Jadi Yang Ini Saya Sudah Pernah Bikin Videonya Di Playlist Saya Bisa Dilihat Disana Ada Urundana Yang Bagian Kalau Disana Playlist Nama Digital Commerce Di Bagian Youtube Saya Bisa Dicari Di Playlist Nya Digital Commerce Tentang Memahas Sofik Ini Jadi Yang Ini Saya Selesaikan Nanti Kalau Ada Lagi Yang Buka Nanti Jadi Seperti Ini Kira-kira Tampilan Sofik Ini Sama Yang Tadi Kurang Lebih Sama Jadi Seperti Terpenungi Dan Yang Masih Buka Seperti Ini Suku Proyek Proyeksinya 15,23% Per Tahun Bagi Yang Ingin Investasi Disini Juga Bisa Jadi Saya Tidak Disini Saya Tidak Tidak Menganjurkan Anda Untuk Melakukan Tapi Saya Ingin Menunjukkan Saya Ada Beberapa Problem Yang Bisa Sebelum Anda Untuk Melakukan Seperti Yang Tadi Ilmu Dulu Sebelum Berkatan Beramal Jadi Anda Perlu Untuk Mengolah Kembali Jangan Sampai Mengolah Cuma Dari Apa Yang Orang Orang Bilang Tapi Mengolah Kembali Dan Memahami Sendiri Ini Cocok Bukan Saya Bagus Ini Benar Nggak Saya Disini Menunjukkan Mengantarkan Anda Sampai Pintu Depan Untuk Masuk Kedalam Pintu Itu Terserah Anda Lagi Anda Memahai Ilmu Dan Dan Setelah Anda Saya Yakin Silahkan Untuk Melakukannya Jadi Kira-kira Seperti Itu Dan Akhir Kata Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kira-kira